Menanggapi temuan badan pengawas pemilu Kabupaten Madiun terkait ada 40% dari 709 Bacilek, KPU setempat masih belum bisa memastikan pihaknya bakal mengumpulkan LO Parpol guna persiapan masa perbaikan. Tahapan verifikasi administrasi bakal calon legislatif Kabupaten Madiun tinggal sepekan lagi. Temuan bahwa seluruh tempat mengindikasi adanya 40% dari ratusan Bacilek belum memenuhi syarat. Salah satu faktornya yakni data identitas Bacilek yang buram atau kurang jelas. Kebanyakan dari Bacilek mengunggah sken KTP fotokopi hitam putih, bukan identitas asli sehingga tidak terbaca pada sistem Silon. Dari total 709 Bacilek yang telah diajukan 17 Parpol, sekitar 500an Bacilek telah dilakukan vermin. KPU belum bisa menjelaskan secara detail terkait data Bacilek yang dinyatakan BMS. Rencananya pihak KPU akan mengundang para liaison officer atau LO Parpol terkait adanya berbagai temuan saat vermin berlangsung. Bisa mengidentifikasi berapa persen dari Bacilek-Bacilek yang masih BMS ya, karena memang proses dari verifikasi tersebut masih terus berjalan. Karena dari 709 Bacilek yang ada di kita yang sudah diajukan oleh partai tersebut itu baru sekitar 500an yang sudah kita verifikasi. Jadi masih belum bisa menentukan ada 40% atau berapa persen dari mereka yang nantinya akan BMS. Memang ada yang mungkin surat kesehatannya belum sesuai, kemudian dari KTP itu masih ASN atau TNI ya itu masih ada. Jadi itu harus diperbarui KTP atau juga nanti bisa mengunggah dari surat purnanya itu juga bisa. Itu juga bisa, itu juga membuat BMS salah satunya. Ya itu nanti sebenarnya dari partai-partai yang sudah ini sudah bisa melihat dari silonya, sudah melihat siapa saja yang BMS, siapa saja yang sudah MS itu ada. Tapi nanti kita tidak tetap akan koordinasi dengan partai-partai tersebut, mana saja yang harus diperbarui, walaupun mereka sudah bisa melihat. Berdasarkan data vermin KPU, dari 17 parpol masih ada 5 parpol yang belum dilakukan vermin adalah PSI, P3, PKN, Glora, dan Geruda. Taufa Pradana, JTV, Madiun